Pemirsa akibat cuaca buruk dan terpisah dari rombongan. Dua mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Semarang tersesat dan jatuh dari tebing setinggi 10 meter saat mendaki Gunung Sumbing tembanggung. Korban yang hilang kontak sejak minggu petang akhirnya dievakuasi Senin malam tadi. Yusuf, mahasiswa asal Jepara ini nampak lemas dan tidak berdaya usai terjatuh dari tebing setinggi 10 meter saat mendaki Gunung Sumbing tembanggung Jawa Tengah. Yusuf dilaporkan hilang sejak minggu malam hingga tim Sar menemukan lalu mengevakuasinya di Base Camp Bimawari, Desa Wonosari, Kecamatan Bulu dan dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya korban mendaki Gunung Sumbing bersama delapan rekannya pada Sabtu lalu. Namun entah bagaimana, ia dan seorang temannya terpisah dari rombongan hingga tersesat. Usai terjatuh dari tebing, rekan korban segera mencari pertolongan. Berusaha mencari bantuan, namun bantuannya jalurnya salah. Yang jalurnya-jalurnya di Base Camp Bimawari ini, itu mencari bantuan ke jalur ke Base Camp Banaran Tembara. Sama-sama turun, tapi hasil koordinasi dengan sesama Base Camp, bisa dilaksanakan evakuasi. Selain Yusuf, 26 pendaki Gunung Sumbing juga terpaksa dievakuasi akibat cuaca buruk. Bahkan satu pendaki bernama Muhammad Ilham segera dievakuasi ke rumah sakit karena pingsan setelah mengalami kelelahan dan hipotermia. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews, melaporkan.